Di akhir pergantian tahun, calon presiden dan calon wakil presiden terus berkampanye di berbagai wilayah. Mereka mencari suara dalam pilpres bulan Februari mendatang. Calon presiden nomor urut satu Anies Baswedan mendatangi para pendukungnya di kawasan Malioboro, kota Yogyakarta. Pada malam pergantian tahun, usai menyusuri pedestrian dengan berjalan kaki, Anies beserta keluarga juga menikmati kuliner burung darah di area Lesehan. Selain berkampanye, mantan gubernur DKI Jakarta ini juga pulang ke kampung halamanya di Yogyakarta. Ia menyempatkan diri, bertemu teman-teman lamanya dan meresmikan posko pemenangan. Calon pres nomor urut dua, Gibran Raka Buming Raka beserta sang istri Selfie Ananda menyambangi area bebas kendaraan di Jalan Selamateria di Solo, Jawa Tengah. Pada malam pergantian tahun, mereka membagikan buku kepada anak-anak. Gibran berjanji terus tingkatkan pertumbuhan ekonomi di kota Solo agar dapat memberi manfaat kepada warga. Gibran juga berharap pelaksanaan pemilu pada 14 Februari mendatang dapat berjalan aman dan lancar. Calon presiden nomor urut tiga, Ganjar Pranawa, menghabiskan pergantian tahun di Ponpes Anawawi, Berjan, Purworejo, Jawa Tengah pada hari Minggu. Mantan gubernur Jawa Tengah itu berjanji akan memberi insentif kepada guru mengaji jika terpilih menjadi presiden. Hal ini disampaikan Ganjar Pranawa di hadapan para ulama dan santri. Ganjar juga menyampaikan pentingnya menanamkan nilai-nilai agama dan budi pekerti kepada anak-anak sejak usia dini.